Pada tahun ini, ada sekitar 800 ribu kaum muslimin yang datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia dan dari segenap penjuru bumi. Kita akan bersama 8 orang jamaah haji yang menempuh jarak lebih dari 800 ribu kilometer dari Bandung ke kota Mekah demi mewujudkan impian dan cita-cita mereka dan menjalani hari-hari terbaik seumur hidup mereka. Ya, jadi saya menjalani sebagai manusia umum atau manusia biasa. Sehingga saya ditakdirkan oleh Allah SWT mungkin dari saya lewat Bani, lewat Turunan, lewat Nasob, dijadikan orang muslim. Ya, ini bersyukur sekali kepada Allah SWT pada hakikatnya yang secara syariatnya saya bersyukur kepada orang tua yang sudah mengislamkan saya secara pribadi atau secara keluarga besar. Saya bersyukur kepada Allah. Nah, sehingga di dalam Islam ini apa namanya, luka liku karena memang kom. Kalau dibilang pembimbing, saya rasa saya belum pantas karena saya masih perlu dibimbing. Tapi memang Alhamdulillah, saya ikut sertifikasi pembimbing. Saya pertama kali berangkat haji tahun 2020 bersama orang tua saya. Tahun 2015, saya berangkat haji dengan istri saya. Kemudian pada tahun 2017, saya ikut sertifikasi pembimbing. Dan tahun 2018, saya berangkat sebagai pembimbing walaupun masih dalam tahap belajar. Dan tahun ini, tahun 2022, saya juga menemani jemaah pada kloter 23 JKS. Keinginan pribadi, saya menjadi pembimbing atau menemani jemaah karena saya melihat begitu nikmat, begitu nyaman, dan menyenangkan ketika menjadi seorang pembimbing ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kastifikasi ini, menuju ke Bandara Suparno-Hatta, mereka itu maka persiapkanlah segala sesuatu. Karena gelombang kedua mohon seluruh kawam, seluruh kawam melihatkan kepada anggotanya bahwa salah satu syarat dari gelombang kedua itu adalah harus memakai pakaian idrong dan sejahat aslamu haji di kastifikasi ini. Mohon diingatkan kembali, diperiksa kembali, di pas pembengkannya, pas pembengkannya, apakah pembimbing masih ada. Sebabannya sebenarnya yang ada. Mungkin pelajaran yang bisa saya terima dari ibadah haji ini penuh kesabaran. Karena menunggu untuk melaksanakannya, untuk dapat nomor jatah untuk pergi dari sini ke Tanah Suci itu sangat lama. Mungkin pelajarannya harus sabar dalam menunggunya, apalagi ketika melaksanakannya nanti. Kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam hal ini, Kementerian Agama dengan Kementerian Haji Arab Saudi sudah terbangun dan terjalin sangat baik sekali. Beberapa inovasi untuk meningkatkan layanan jamaah itu sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu dan setiap tahun kita melakukan inovasi-inovasi. Baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun dari sisi pemerintah Arab Saudi. Contoh yang dari sisi Arab Saudi adalah program Al-Masar As-Sarek atau Fast Track yang sudah diberlakukan pada tahun 2018. Itu dampaknya luar biasa. Jamaah sangat senang, sangat nyaman karena semua proses imigrasi selesai di Indonesia. Jadi ketika jamaah tiba di airport Jeddah, di airport Madinah, itu seolah-olah jamaah seperti penumpang domestik. Tidak ada lagi pemeriksaan di imigrasi. Namun demikian, layanan Masar As-Sarek ini atau Fast Track ini hanya baru berlaku di satu bandara, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta yang meliputi jamaah dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dari Banten, dan dari Lampung. Sementara provinsi yang lainnya atau di 12 airport lainnya. Contoh lainnya, misalnya E-Hatch atau Electronic Hatch yang sudah diterapkan sejak tahun 2015, di mana jamaah mendapatkan kepastian layanan di Arab Saudi, kemudian proses pempisahannya itu dipaketkan dengan paket layanan di Arab Saudi. Hotel di Mekah, hotel di Madinah, catering di Masyair atau di Armina, Aropa Muzalipa dan Mina. Nah, tentu inovasi ini atau layanan ini sangat membantu jamaah. Yang terakhir, bahkan sudah ada lagi layanan e-visa. Jadi, jamaah haji untuk menyelesaikan dokumennya sampai dengan terbit visa haji, itu tidak perlu membawa paspornya ke Jakarta. Cukup di-scan di tingkat kanwil, kemudian nanti kanwil akan mengirimkan ke Jakarta, kemudian diproses oleh para petugas di Jakarta dengan cara di-input ke sistem EHATS, dan setelah itu, nanti setelah visa keluar, dikirimkan melalui sistem yang sudah terintegrasi antara pusat dengan kanwil-kanwil. Jadi, itu beberapa contoh kerjasama yang luar biasa, yang melahirkan inovasi-inovasi layanan-layanan baru, yang konteksnya adalah meningkatkan layanan kepada jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia. Terkait dengan layanan fast track, tentu kami sudah beberapa kali mengajukan usulan penambahan perluasan layanan fast track. Kenapa? Karena tentu kami ingin semua jamaah haji Indonesia menjadi lebih nyaman seperti halnya jamaah haji yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun demikian, tentu pemerintah Arab Saudi memiliki pepertimbangan-pertimbangan dan kami berharap tahun 2023, 1444 Hijriah ini, ada penambahan layanan fast track selain yang ada di airport Soekarno-Hatta. Beberapa bandara yang memberangkatkan jamaah haji yang dalam jumlah yang cukup besar. Kami harapkan kami seperti itu agar ditambah dari pemerintah Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pembimbing harus pertama tentu menguasai ilmu manasik haji. Begitu juga pembimbing harus sedikitnya paham tentang perjalanan ibadah haji itu sendiri. Sehingga jika ada pertanyaan dari jamaah tentang manasik haji, maka pembimbing harus menjawab. Adapun jika misalkan pertanyaan itu yang berhubungan dengan kesehatan, tentu pembimbing melemparkannya ke dinas kesehatan atau tim kesehatan. Jika pertanyaan itu tentang administrasi, penerbangan, dan sebagainya, maka di Indonesia ini ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah haji, juga ada tim kesehatan. Jadi misalkan ada pertanyaan administrasi, itu diarahkan kepada ketua kloter. Jadi setelah ada kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji, yang hari ini diwakili oleh Menteri Agama Indonesia dan Menteri Haji Arab Saudi, di situ ditentukan berapa jumlah kuota yang dialokasikan untuk jamaah Indonesia pada tahun tersebut. Misalnya tahun 2019 ada 204 ribu jamaah, ditambah dengan 17 ribu jamaah dari haji khusus, ditambah lagi dengan 10 ribu, itu hampir 231 ribu jamaah. Nanti setelah kita mendapatkan kuota ini, akan kita bagikan per provinsi untuk haji reguler, kemudian haji khusus tentu sesuai kurut porsi, juga sama hal dengan haji reguler. Setelah kita bagikan, sesuai dengan provinsi masing-masing, setiap provinsi sudah ada kuotanya, sesuai dengan jumlah umat Islam di provinsi masing-masing, nanti mereka akan membentuk yang namanya kloter, atau kelompok terbang. Dalam setiap kelompok terbang itu jumlahnya variatif, tergantung tipe pesawat. Misalnya, Jakarta itu sekitar 393 orang, karena pesawat yang digunakan itu pesawat 777. Kemudian, Jawa Timur, misalnya, lebih besar dari itu, dan 455 jamaah, karena pesawat yang digunakan itu Boeing 747-400, yang double deck. Kemudian, Jawa Tengah misalnya itu lebih kecil lagi, karena pesawat yang digunakan itu Airbus, jenis Airbus yang jumlah seatnya itu 360. Begitu juga dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Dalam setiap rombongan itu jumlahnya sekitar 45 orang. Ada ketua rombongan namanya. Di dalam rombongan itu ada yang namanya regu. Dalam setiap regu ada 10 orang. Demikianlah manajemen pengkloteran jamaah haji Indonesia. Kalau jamaah haji yang tamat tuh, dalam artian dia mengedepankan umroh terlebih dahulu, maka niatnya itu dengan mengucapkan, tentu di dalam hati niatnya, tapi dengan mengucapkan lawaitul umroh ta' wa ahram tu bihi lilai ta'ala atau dengan labai kawlahuma bi umroh. Maka dengan niat dia melaksanakan ikhram untuk umroh, dia sudah menjadi niat umroh. Dikatakan tamat tuh, karena umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Kalau niat haji, atau dalam artian mungkin ada yang ifrod, dia langsung melaksanakan niat haji, maka niatnya adalah lawaitul haja wa ahram tu bihi lilai ta'ala atau labai kawlahuma bihajin. Niat saya melaksanakan ibadah haji dan berikhram untuk haji karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jemaah haji dari Indonesia Jemaah haji dari Indonesia itu istilahnya ada dua gelombang. Gelombang pertama adalah jemaah haji Indonesia yang ke Madinah terlebih dahulu, baru kemudian ke Mekah. Ada jemaah haji Indonesia yang dari Indonesia langsung ke Jeddah untuk ke Mekah. Nah, biasanya yang gelombang pertama, karena masa tunggu sampai tanggal 8 Dhul Hijjah atau hari Tarwiha ini agak lama, mereka biasanya berniat ikhram tamatu atau datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nanti tanggal 8 Dhul Hijjah, mereka berniat ikhram haji dari hotel atau dari Mekah. Kalau gelombang kedua, biasanya kalau gelombang pertama yang, gelombang kedua yang awal-awal, sama, mereka tamatu. Dan mungkin, kalau gelombang kedua di kloter terakhir, yang masa dari kedatangan ke tanggal 8 Dhul Hijjah ini sebentar, ada juga jemaah haji yang berniat ikhram ifrod atau berniat langsung untuk haji, kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan ibadah umroh. Yang paling menyenangkan bagi kesehatan, kami ketika jemaah merasa bahagia, merasa puas, dibimbing oleh kami, jemaah ada perubahan dari mulai sebelum berangkat sampai pulang ke Indonesia, ada perubahan baik secara akhlak, atau ibadahnya menjadi rajin, itu tetap menjadi kebahagiaan bagi kami. Termasuk juga kebahagiaan bagi kami, jika misalkan ada jemaah yang hilang, ternyata ketemu, itu juga merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami.